Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia Teruskan bersama channel sini sila tekan butang like, share, dan subscribe Salam sejahtera dan selamat malam seluruh warga Malaysia Kali ini saya akan menyampaikan satu info politik berkenaan dengan kenyataan dikeluarkan oleh Perdana Menteri COVID-19, jumlah rakyat jatuh miskin meningkat Putra Jaya, jumlah rakyat yang jatuh miskin akibat pandemik COVID-19 yang melanda dilaporkan meningkat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, mereka yang dahulunya berada dalam kumpulan T20 Sebahagiannya telah menjadi M40 dan sebahagian M40 pula menjadi kumpulan B40 Kumpulan B40 pula bertambah miskin kerana kesan penguncupan ekonomi yang sedang dialami di negara ini Kabinet juga telah membincangkan negara mendalam kemiskinan yang sedang berlaku di negara kita Tambah Muhyiddin jawatan kuasa kabinet mengenai kemiskinan yang dipenguruskan beliau akan meneliti masalah berkenaan secara terperinci Kita teliti usaha yang lebih diselaksanakan oleh kerajaan syarikat berkaitan kerajaan JLC Badan-badan sukarela serta sektor swasta untuk bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan Beliau berkata, program pembasmian kemiskinan akan mengambil kira peningkatan paras garis kemiskinan 2021 PGK 2021 daripada RM980 kepada RM2208 Yang akan meningkatkan bilangan isi rumah miskin dan miskin tegas serta meningkatkan bilangan kumpulan sasar Sekian saja berita malam nih, terima kasih Terima kasih kerana sudah menonton video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya, terima kasih Terima kasih kerana menonton!